Ini musim penghujan, tiga hari sebelumnya tapi Jakarta sempat cerah berawan. Tapi baru kemarin ini beberapa wilayah di Jakarta, beberapa titik Jakarta Pusat Selatan, Barat, Timur ini mengalami hujan dengan intensitas cukup tinggi dan juga banjir. Harus waspada pemirsa pastinya. Pastinya. Dan kita ke informasi lain di mana jumlah pasien terjangkit difteri yang dirawat di rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya terus bertambah. Dan Minggu sore seorang pasien yang diduga terjangkit penyakit difteri dirujuk ke rumah sakit umum daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Pasien yang dirujuk ini adalah seorang balita laki-laki berasal dari tulangan Sidoarjo, berusia tiga tahun. Saat ini pasien ditempatkan di ruang isolasi kusus rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dokter belum bisa memastikan pasien baru ini positif difteri atau tidak karena masih menunggu hasil laboratorium. Namun dari hasil klinis dan keluhan serta gejala yang ada, pasien kemungkinan besar terkena difteri. Kini dengan bertambahnya satu pasien baru ini, total ada empat pasien terjangkit difteri yang tengah mendapat perawatan di ruang isolasi khusus rumah sakit umum daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Pasien ini dari Sidoarjo, umurnya sekitar tiga tahun. Tapi kondisinya saat ini masih stabil, artinya dia tidak sangat buruk. Akan kita awasi dalam beberapa hari ini. Ya, mudah-mudahan tidak ada perburukan. Kalau ini pasien yang baru ini positif difteri atau seperti apa? Nah, ini kita harus menunggu. Tapi sejauh ini kita menganggap ini difteri klinis dan kita harus menunggu hasil biarkan dari tenggorokannya. Dalam beberapa hari akan keluar hasil ini. Ya, sementara itu dua pasien terjangkit difteri hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah Bayu Asih, Purwakarta, Jawa Barat. Nah, keduanya kini sudah mulai melakukan aktivitas meskipun masih di dalam ruang isolasi rumah sakit. Kedua korban yakni Anjani warga Cibinong, Jatiluhur Purwakarta, dan Insan Ardiansyah, warga Tegal, Munjul, Purwakarta, masih dilakukan pemantauan dan perawatan tim medis rumah sakit umum daerah Bayu Asih, Purwakarta secara intensif. Awalnya, orang tua korban mengira adatnya hanya sakit panas biasa dan mengeluh sakit tenggorokan. Kasus difteri di Purwakarta merupakan kasus terbanyak sejauh barat. Selain itu, korban tewas akibat penyakit difteri di Purwakarta, Jawa Barat bertambah satu orang. Sehingga korban tewas di tahun 2017 menjadi dua orang. Korban tewas yang terlambat mendapat perawatan medis ini mengalami panas dan terdapat benjolan di bagian leher yang menyumbat pernafasan. Korban meninggal ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit pada Jumat malam lalu. Sejumlah pihak termasuk Dinas Kesehatan Purwakarta terus berupaya meminta seluruh keluarga korban tewas untuk diperhisa karena dikhawatirkan penyakit diduga difteri yang menyerang dan mewaskan anggota keluarganya menulang.